Kempat tersangka yang diduga menyalahgunakan kas daerah APBD Indra Giri Hulu tahun anggaran 2005 hingga 2008, masing-masing Ketua DPRD Indra Giri Hulu, Marpoli, mantan Wakil Ketua DPRD yang kini masih menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Indra Giri Hulu, Dekritman, mantan Sekda Indra Giri Hulu, Azhar Sam, dan mantan asisten 3 set DAKAP Inhu, Azhar Effendi. Kempat tersangka menjalani pemeriksaan tahap 2 di Kejaksaan Tinggi Riau selama 7 jam lebih. Namun usai diperiksa, Kejaksaan Tinggi Riau tidak melakukan penahanan terhadap empat tersangka. Menurut asisten pidana khusus atau ASPITSUS Kejaksaan Tinggi Riau, Hendrik, keempat tersangka cukup kooperatif dan mau mengembalikan uang negara yang telah diselewengkan. Oleh sebab itu, Kejaksaan Tinggi Riau tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Kejaksaan Tinggi Riau lebih terfokus terhadap pengembalian uang negara. Jadi kita tetap pradidata bersama. Dari pemeriksaan jatuh sendiri, apakah mereka terbukti atau tidak? Ya masalah pembukti, kalau kita yakin kita sudah ajukan ke pengadilan itu sudah pasti dikita dengan sekeyakinan bukti yang cukup. Makanya kita limpahkan hari ini tahap 2 untuk segera dilimpahkan untuk disedarkan di pengadilan. Hendrik menambahkan dari 116 miliar uang negara yang diselewengkan yang telah dikembalikan sekitar 30 miliar lebih. Sementara sisanya sebesar 81 miliar rupiah belum dikembalikan. Yogi Sastara Harja dan Iqbal Al-Hakim melaporkan.